PEMBICARA 1 Apakah pilkada memungkinkan untuk ditunda? Jawabannya memungkinkan karena instrumen hukum yang ada bisa untuk dilakukan penundaan. Pasal 201A ayat 3 undang-undang nomor 6 tahun 2020 itu menyebutkan pilkada 2020 bisa ditunda kembali apabila COVID-19nya itu belum selesai. Nah belum selesai ini bukan berarti kita nunggu harus belum selesai 100% ya, tetapi juga dalam artian penanganannya itu belum mengindikasikan arah yang positif atau arah yang menjanjikan menurunnya kasus secara signifikan. Apalagi kemudian dengan data misalnya, sudah ada satu orang anggota bawaslu yang COVID-19, tiga orang anggota KPU RI, beberapa orang jajaran KPU di daerah, bahkan teman pemantau pemilu pun sudah ada yang terpapar COVID-19. Di Perludem misalnya sudah ada satu orang. Nah ditambah lagi peserta pemilu, peserta pilkada yang nekat, yang nekat misalnya, sudah tahu dia COVID-19 datang memaksa untuk mendaftar di kantor KPU. Akhirnya KPU di Sibolga, KPU di Agam, itu terpapar COVID-19. Jajarannya Pak Rahmat Bagjat itu ada klaster bawaslu. Di Boyolali misalnya sudah 103 orang yang karena risiko tugas mereka akhirnya terpapar COVID. Bukan salah mereka, tapi ini menandakan kita perlu ikhtiar kerja keras yang lebih bersungguh-sungguh untuk mengatasi COVID. Nah ini yang harus dipikirkan, penundaan itu bisa secara keseluruhan, penundaan itu bisa juga secara parsial. Tetapi memang KPU, pemerintah, DPR tidak boleh menutup diri dari diskusi ini. Yang ada kan seolah-olah pilkada itu sudah harga mati gitu, tidak bisa ditunda. Nah kondisi objektif hari ini, Pak Ketua KPU itu kan orang yang bisa dikatakan pasti protokol kesehatannya sangat maksimal ya. Karena istilahnya pejabat, ditopang oleh fasilitas. Nah bagaimana dengan jajaran di bawah? Itu kan pertanyaan kita. Nah oleh karena itu KPU, bawaslu, penyelenggara pemilu, coba deh evaluasi menyeluruh. Apakah kemudian kita ini layak melanjutkan secara keseluruhan ataukah kita mulai memikirkan untuk menunda di daerah-daerah yang memang misalnya zona merah atau kemudian tingkat pelanggaran terhadap protokol kesehatannya itu tinggi. Kita bisa melihat dari pendaftaran calon yang lalu ya Pak Rahmat Baja, di mana daerah-daerah yang mobilisasi masanya itu sangat besar. Misalnya saja kita melihat di salah satu kabupaten di Pohuwato itu konser musiknya ribuan orang yang ikut. Lalu kemudian di Bukit Tinggi ribuan orang mengantarkan kandidat untuk mendaftar. Itu apakah hasil dari ribuan orang berkumpul itu tracingnya sudah ada hasilnya? Nah itu kan kemarin pendaftarannya 4 sampai tanggal 6 ya Pak Baja. Itu kita belum tahu. Di agam misalnya KPU Bawaslu-nya sudah terkonfirmasi positif dan beberapa staff sekretariat. Kalau risiko ini dibiarkan terus, bisa-bisa nanti jumlah penyelenggara kita yang isolasi mandiri terus bertambah, yang sakit terus bertambah, justru nanti jangan sampai kacau-nya di ujung. Bagi kami, opsi penundaan itu harus dipikirkan. Terutama tadi dengan parameter-parameter misalnya tingkat kasus positif, lalu status sebuah daerah, tingkat pelanggaran yang terjadi, karena pilkada tidak mungkin berhasil tanpa disiplin dan kepatuhan pada protokol kesehatan. Tetapi kita terlalu naif kalau menggunakan pilkada sebagai instrumen untuk mengendalikan COVID. Karena karakter dari pilkada itu sendiri kurang kompatibel dengan COVID. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengendalikan COVID, itu adalah ikhtiar negara yang harus optimal. Tidak bisa kemudian memberikan itu kepada jajaran penyelenggara. Kan kejadian akhirnya kemarin. Penyelenggaranya bisa menjaga di dalam kantor-kantor mereka, tetapi di luar kantor-kantor mereka, para pihak yang notabene juga punya tanggung jawab, itu akhirnya malah kewalahan dan gagap di dalam mengendalikan masa. Baik Mbak Titi, kita dapat intinya artinya itu harus dievaluasi lagi ya, terkait dengan tahapan pemilu. Silakan Pak Aramat untuk ditanggapi. Pertama kemarin, atas kejadian 4-6, maka kami mengundang rapat teman-teman KPU, Kejaksaan, Polisian, CNI, DKPP, Sargas COVID-19, dan juga Kementerian Dalam Menteri. Untuk apa? Agar nanti di lapangan, pada saat penegakan hukum, kita sebenarnya mengingat revisi PKPTU secara cepat. Apakah bisa? Bisa sebenarnya. Dalam waktu seminggu-minggu ini bisa cepat. Kenapa? Karena bentuk sanksinya itu yang belum ada. Kasian teman-teman KPU dan kasian juga kami. Kasih rekomendasi nanti teguran lagi, teguran lagi, nanti Mbak Titi protes lagi. Ini teguran terus, ditegur-tegur, tapi nggak ini, nggak apa, nggak. Nggak, kemudian mereka berapa, teman-teman paslon, nggak hati-hati, karena ditegur terus. Nah, oleh sebab itu perlu ada upaya sanksinya, administrasinya lebih jelas. Misalnya tadi sudah saya sebutkan, pelarangan kampanye. Di Undang 67-2017 ada itu. Di Undang 10 tidak ada. Ini yang kemudian harus bisa dilakukan dalam waktu cepat ini. Oleh sebab itu, nanti Senin, Selasa, tahun 23 ini, walaupun katanya rapat pelindungnya tertutup, nah tetapi kan imbas terhadap masa yang kemudian bisa dikumpulkan, itu juga harus hati-hati. Lame-nya nanti di tempat pasangan calon. Tempat pasangan calon masih rame, udah tas akuran semua. Sudah persiapan bahwa dirinya sudah bersiap untuk ikut itu. untuk ikut pilkada, kemudian eforia para pendukung. Nah, itu juga jadi masalah, jadi ke depan. Kalau tidak di kantor KPU, tapi di kantor parpol masing-masing, atau di tempat pasangan calon. Pak Rahman, sebagai afirmasi, berarti Pak Rahman sendiri atau dari Bawaslu ini juga menginginkan hal yang sama dengan Perludem seperti itu, bahwa untuk tahapan pilkada mungkin akan dievaluasi lagi untuk ditunda seperti apa? Kalau ditunda, pertanyaan, ini agak berat ya, karena tunda atau tidak tergantung teman-teman KPU, pemerintah, dan DPR. Jadi, kami hanya bisa merekomendasikan untuk kemudian, misalnya ya, misalnya ya Mbak ya, di Pohuatu terjadi lagi kejadian-kejadian, terus dua kali, tiga kali kejadian. Kita harus berpikir Pohuatu lebih baik di PSL saja lah, apa di lanjutan saja, atau ditunda tahapan kampanye, sampai mereka sadar, semua teman-teman itu sadar bahwa akan jadi masalah. Nah, baru, jadi tidak sama nanti Pohuatu dengan yang lain, nah, daerah-daerah yang sudah mengikuti protokol COVID-19, nggak usah juga ditunda, tapi dengan pengetahuan protokol COVID-19 dengan baik. Jadi, sanksinya lebih jelas. Jadi, nanti si pasangan calon yang bermasalah ini, yang terus-menerus ini, bisa disangsi oleh teman-teman pasangan calon lain atau masyarakat. Ini orang berkada ditunda, bermasalah saja. Nah, itu buat di antara mereka bisa bisa dibuat daya jerah itu buat teman-teman itu. Iya, berarti melihat juga ya di sejumlah daerah mungkin ya atau di tempat-tempat yang sudah menerapkan protokol kesehatan, bisa mungkin langsung dilakukan begitu untuk pilkannya. Misalnya, kemarin Anambas, Anambas itu green zone. Iya, di green zone ya, seperti itu. Baik, Pak Rahmat dan juga Mbak Titi, sayang sekali waktu kita terbatas perbincangan yang sangat, apa ya, menarik perhatian ya, karena ini juga soal konser musik, mungkin banyak juga masyarakat yang excited mungkin untuk konser musik, tapi harus ingat juga bahwa kita sedang dalam pandemi COVID-19. Pak Rahmat dan juga Mbak Titi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat berakhir, Pekan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.